Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman bertemu lagi dengan kami 4BC Channel Kali ini kita akan memberitahu teman-teman semua Bagaimana cara membedakan pepaya jantan dan pepaya betina Semenjak dari kecil, semenjak dini Agar waktu kita tanam, dikitab pemindahannya Kita tidak kecewa karena menanam pepaya jantan Oke, langsung saja kita Bagaimana caranya membedakan pepaya jantan dan pepaya Ini saya sudah punya di polybag pepaya Pertama-tama kita ambil dulu Akarnya jangan sampai Lepas teman-teman Satu Dua Tiga Ini juga Kita buka saja Oke teman-teman Ini sudah banyak saya dapatkan Saya ambil Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Teman-teman Ini agak besar Bisa dilihat teman-teman Ini cara membedakannya cukup mudah sekali teman-teman Cukup kita cabut Sampai akarnya Nah, bisa dilihat ini teman-teman Ini Yang seperti ini Ini saya kasih contoh empat ya teman-teman Ini Dan ini Gampang sekali teman-teman Cara kita membedakan mana pepaya jantan dan pepaya betinanya Yang saya pegang ini Ini adalah pepaya jantan teman-teman Cara membedakannya gampang sekali Ini dia mempunyai akar tunggang sedikit Yang besar ini Ini Dia hanya sampai satu sampai dua Dan akar serabutnya juga sedikit Kenapa? Kenapa dia mempunyai akar tunggang sedikit? Karena dia tidak memproduksi buah Hanya berbunga Jadi dia batangnya nanti tidak terlalu berat Ini juga teman-teman Ini pepaya jantan juga ini Bisa dilihat jantannya Yang untuk pepaya betinanya seperti ini teman-teman Ini Ini walaupun agak terlalu besar Tapi dia akar tunggangnya banyak teman-teman Satu, dua, tiga Dan yang serabutnya juga lebih banyak Ini juga walaupun saya Cabutnya tadi putus Ini kelihatan kan? Satu, dua, tiga Akar tunggangnya teman-teman Dan akar sabutnya juga banyak Ini Bisa dilihat teman-teman perbedaannya Ini Jadi Kalau kita menanam pepaya itu Kita tidak kecewa Karena kita sudah tahu Mana yang jantan dan yang betina Sehingga produksi kita maksimal Sebenarnya menanam pepaya jantan Juga tidak apa-apa teman-teman Karena juga Daunnya dan bunganya Masih kita konsumsi Untuk kita jadikan sayur Tapi kalau untuk berbuah Dia tidak bisa Oke teman-teman Apabila suka dengan video yang kami buat Silahkan like, subscribe, dan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton